What's up sports fan, balik dengan gue Ruki Padilla kita kembali lagi ke segmen lapangan terbuka maafkan gue sudah lama sekali tidak mau update lapangan terbuka tapi gue berjanji ke depannya akan mencoba untuk lebih konsisten lagi apalagi liga-liga sepak bola dunia sebentar lagi akan mulai lagi jadi gue pengen malah bisa review ataupun react kepada berita-berita terkini di sepak bola dan juga olahraga lainnya dan hari ini pun gue ingin share nih beberapa berita sepak bola kepada kalian semua semoga aja belum terlalu basi karena gue tau ini agak telat tapi gue harapkan kalian masih memberikan pendapat kalian dan juga bila kalian punya informasi lebih tentang berita-berita ini kalian bisa tulis aja di komen section di bawah agar gue bisa terus belajar tentang sepak bola oke langsung aja kita masuk ke episode lapangan terbuka kali ini berita pertama datangnya jelas dari Chelsea Chelsea merupakan tim yang paling aktif mungkin ya di transfer window kali ini dimana mereka sudah menghabiskan sekitar 203 juta pound sterling ini saat transfer band yang mereka diangkat mereka langsung menggila ya untuk mengupgrade semua lini timnya Frank Lampard ini terakhir mereka mendapatkan seorang wonder kid asal Jerman yaitu Kai Havers nah Kai Havers ini mereka dapatkan dari by Leverkusen dengan harga yang cukup tinggi yaitu 72 juta pound sterling tapi sejarahnya kalau untuk Chelsea harga mahal belum tentu bagus nih biasanya kita bisa ngomongin tentang Andrei Shevchenko Fernando Torres lalu juga Alvaro Morata sebagai contoh aja Fernando Torres itu dia bermain sekitar 172 pertandingan untuk Chelsea tapi hanya mencetak 45 gol saja tapi menurut gue untuk Havers ini ceritanya akan berbeda ini adalah pemain yang paling produktif dan juga kreatif juga untuk Bayer Leverkusen musim lalu dan dia memang potensinya tinggi sekali dan ini merupakan salah satu harapan publik Jerman untuk tim nasional mereka di masa depan oke gua akan kasih kalian sedikit statsnya Havers bersama Bayer Leverkusen dalam dua musim terakhir dia itu sudah mencetak 29 gol dan hanya ada dua pemain lainnya yang bisa mencapai totalan gol tersebut lalu musim lalu itu dia sangat produktif sekali dan juga kreatif sekali karena dalam rata-rata 90 menit itu dia bisa mencetak sekitar 0,44 gol dan juga create atau membuat 0,58 big chances dan musim lalu dia itu scored or assisted dalam 30% golnya Bayer Leverkusen jadi ini memang pemain yang memiliki passing bagus dan juga pergerakan bagus serta instinct goal yang cukup tinggi nah Chelsea season ini memang gila-gilaan ya mereka pengen banget upgrade dan juga memperbaiki performanya mereka dari musim lalu kalau hal-hal musim lalu itu mereka peringkat 4 dan mereka tuh kebobolan banyak banget 54 gol kalau nggak salah dan ini mereka pengen jadi fokusnya itu untuk upgrade lini belakangnya mereka untuk keeper Kepa ini belum ada penggantinya nah gua tau kayak Chelsea masih mengincar beberapa goalkeeper Kepa musim lalu dibawa ekspektasi banget bermain 33 kali, hanya clean sheet 8 kali dan juga kebobolan sekitar 47 gol so ini tidak bisa terjadi lagi bila Chelsea ingin mengincar 3 besar di Premier League jadi kita tunggu aja kira-kira apakah Chelsea bisa mendatangkan keeper baru atau tidak nah kalau untuk back ini Lampard memang jadi fokusnya juga dimana mereka sudah mendatangkan Ben Chilwell ini Ben Chilwell ini mahal juga nih 50 juta pound sterling kalau nggak salah ini back kiri lalu juga ada Thiago Silva nah Thiago Silva ini menurut gua adalah one of the best signing untuk Chelsea udah agak tua umurnya tapi menurut gua main performanya dia di final Champions League masih oke banget dan dia bisa memberikan locker room presence untuk Chelsea dan juga membantu pemain-pemain muda Chelsea dan juga ini menurut gua dia tuh veteran leadershipnya diperlukan sekali lah agar bisa menginfluence pemain-pemain muda Chelsea lebih baik lagi lalu juga ada Malang Sar lalu untuk tengah ini menurut gua juga upgrade banget walaupun pemain tengahnya mereka masih loaded banget ya ada Matteo Kovacic, Ross Barkley, lalu ada Mason Mount Ruben Loftus Chick, itu menurut gua udah cukup oke banget lalu karena mereka kedatangan Harvard lalu lini depan ini juga di upgrade juga nih ada Hakim Ziyech, semoga gua bener ngomongnya lalu juga ada Timo Werner nah Timo Werner ini bisa menjadi pemain yang membantu adaptasinya kayak Harvard juga nih karena ini 2-2 asalnya Jerman nah Timo Werner ini menurut gua akan memberi apa ya goal banyak lah untuk Chelsea di musim mendatang jadi menurut gua dengan komposisi seperti ini biasanya Lampard tuh suka bermain apa ya performasinya 4-3-3 lalu juga mungkin bisa bermain dengan 4-2-3-1 nanti oh gua lupa di lini tengahnya Chelsea masih ada Kante wah gua gak boleh lupa tuh Kante tuh menurut gua nanti bisa jadi pemain yang juga sangat penting banget untuk Chelsea di musim mendatang nah dengan komposisi seperti ini menurut gua Chelsea bisa banget sih challenge untuk menjadi juara Premier League walaupun masih ada Liverpool, Manchester City lalu kita gak boleh lupa juga masih ada Manchester United tim favorit gua tapi yang pasti kalau menurut gua sih mereka 3 besar aja sih bisa banget asalkan tidak ada yang cedera dan juga semua pemainnya bisa perform sesuai ekspektasi kalau menurut kalian Chelsea kira-kira akan selesai di posisi berapa di Premier League kalian bisa tulis aja di comment section di bawah dan mereka akan membuka seasonnya mereka tuh tanggal 15 kalau gua gak salah dimana mereka akan melawan Brighton nah itu akan seru, akan gua bilang sih akan menang si Chelsea sih di pertandingan tersebut oke abis Chelsea sekarang kita pindah ke Everton Everton mendatang beberapa pemain baru juga tapi jelas yang paling besar namanya adalah James Rodriguez dari Real Madrid nah James ini semangat sekali pindah ke Everton karena dia musim lalu di Real Madrid memang tidak mendapatkan banyak kesempatan dia hanya bermain 8 game saja dan mencetak 1 gol dan kali ini dia pindah ke Everton secara gratis tapi ini dia bertemu dengan pelatih lamanya yang dia bilang seperti figur ayahnya yaitu Carlo Ancelotti nah Carlo Ancelotti ini sudah bekerja sama dengan James itu di Real Madrid dan juga di Bayern Munich jadi menurut gua si James ini akan kembali bisa keluar lah potensi dia karena kita tau dia tuh salah satu pemain yang hebat banget dulu di Piala Dunia 2014 sih kalau gak salah ya bersama Colombia jadi ini James gue bilang bisa memenuhi potensinya lagi bersama Carlo Ancelotti karena kita tau kalau Ancelotti pasti udah ngerti nih cara memainkan James seperti apa di lapangan dan yang paling gila ya Everton akan kecipratan lah terkenalnya si James James tuh kalau gak salah 46 juta followers di Instagram nih gila banget sih lalu juga Everton mendatangkan salah satu pemain tengah lagi nih namanya agak susah ya dia mendapatkan Abdulayah Dekore dari Watford nah dia harganya sekitar 20 juta pangsterling soalnya menarik juga gua pengen banget melihat bagaimana nanti performanya James di Everton nah sekarang gua juga mau bagi info aja tentang PFA ini wah udah datang udah ada pemain player of the year yang dimenangkan oleh Kevin De Bruyne ini udah tidak dikagetkan lagi karena memang dia salah satu pemain tengah yang paling jago di Premier League dia tahun lalu itu mencetak 13 goal dan juga 20 asis nah untuk PFA Young Player of the Year wah ini juga Liverpool nih dapet satu nih yaitu Trent Alexander-Arnold nih back kanannya Liverpool yang pemain muda dan juga harapannya tim Inggris juga kalian nanti ke depannya dimana dia memang salah satu pemain yang bisa nyetak goal dari freaky keren banget dia mencetak 4 goal dan juga 13 asis untuk Liverpool dan lalu juga ada nih team of the year silahkan kalian lihat semua di grafiknya kalau menurut kalian apakah ini semua pemain deserve atau tidak untuk berada di team of the year kalian bisa tulisnya di comment section di bawah sekarang kita pindah ke La Liga dulu ada Messi wah ini udah agak telat juga update-nya dimana Messi akhirnya memilih untuk stay di Barcelona kita tahu ini dramanya berjalan sekitar 11 hari wah apakah akan Manchester City? apakah akan ke Inter? atau akan kemana? tapi ternyata Barcelona ini tidak mau melepaskan ataupun harus memberikan klausel 700 juta euronya Messi ini kalau dia ingin pindah sehingga itu harga yang lumayan tidak mungkin atau harga yang mustahil lah untuk sebuah tim membeli seorang pemain sepak bola sehingga Messi pun tidak mau memaksakan dia tidak mau membawa Barcelona ini ke court sehingga dia akhirnya memutuskan untuk stay katanya pun saat dia memberitahu anaknya dan istrinya untuk pindah dari Barcelona pun kayaknya agak histeris mereka kayaknya udah betah banget di Barcelona tidak ingin pindah kota lagi jadi Messi akhirnya kayaknya akan menjalankan the last dance mungkin bersama Barcelona ya jadi apakah Messi akan bisa produktif dan juga masih semangat atau tidak mainnya untuk Barca? mesti mendatang gue penasaran banget kemarin juga ada pertanyaan apakah kira-kira akan dibu atau akan tetap didukung kalau menurut gue sih akan didukung ya karena Messi ini sudah memberikan banyak sekali untuk Barca jadi gue yakin fans-fansnya Barca appreciate Messi banget dia jelas one of the greatest players of all time dan kita lihat aja nanti debutnya bersama Barca lagi gue udah gak sabar banget pengen nonton juga sih lihat nanti Barcelona seberapa jauh season ini gue gak tau nih Arturo Vidal jadi pindah kan nih ke Inter Milan gue nih gue masih menunggu berita tersebut karena Inter Milan gue pun baru kehilangan pemain muda gue lupa lagi namanya siapa ntar gue bahas juga mungkin nanti kalau udah membahas tentang Arturo Vidal pindah ke Inter Milan dan itu aja sih oh iya satu lagi gue mau kasih selamat kita ngomongin greatest of all time yang satu lagi nih greatest of all time yaitu Cristiano Ronaldo yang baru saja mencetak goal ke 100-nya untuk Portugal jadi congratulations untuk para fansnya Cristiano Ronaldo ini luar biasa banget dia udah tinggal ngejar Alidai aja dari Iran ini kalau hal Alidai itu mencetak 109 goal untuk negaranya kalau dia bisa ngejar gue yakin akan ngekejar sih nanti dia akan menjadi pemain yang mencetak goal paling banyak di level internasional so guys itu aja untuk segmen lapangan terbuka hari ini semoga masih bermanfaat berita-beritanya jadi gue tunggu komentar-komentar kalian nanti di komen section di bawah tapi jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk subscribe juga ya guys channel ini ditekan dulu tombol subscribe-nya so thank you so much guys for watching today sampai jumpa di episode Time Out malam ini peace peace